Intro Kita tahu ada 2,000 orang yang dibunuh di tempat umum Dan dari wawancara kita tahu ada jauh lebih banyak dari itu yang dibunuh di tempat pembunuhan Kira-kira 10,000 Intro 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 Alak huju pembandan orang-orang komunis di Bukit Tengkora Sebagian masyarakat yang tinggal tak jauh dari perbukitan itu Menurut sumber BBC Indonesia menyebut Udin ikut terlibat pembandai orang-orang yang dituduh BKI di Bukit Tengkora Dan sekitarnya setelah 1 Oktober 1965 Udin disebut sebagai salah seorang algujunya Dia bahkan disebut pernah dilibatkan dalam eksekusi di lokasi pembandaan di Banda Aceh Namun dalam wawancara, pria ini mengaku hanya mendapatkan cerita perihal pembandaan itu dari para algujunya Menurutnya, dia hanya berperan kecil Sebagai salah seorang petugas di pos jaga Tidak jauh dari lokasi pembandaan Dia mengaku seorang hansip yang berjaga di pos dekat jalan raya Cot Betung Udin mengaku dikirim oleh kantor camat setempat untuk ditempatkan di pos itu karena kekurangan petugas Tugasnya memantau rombongan truk yang membawa para pesakitan ke lokasi pembandaan Dia menyampaikan Yang membawa rombongan tahanan itu Campuran Antara TNI Polisi Polisi militer Dan hansip dari ketamatan Jadi ada 4 satuan Kepada petugas pos, orang-orang yang membawa tahanan komunis itu menunjukkan daftar nama yang akan dibunuh di lokasi tersebut Udin mengaku tidak dipersenjatai Kecuali berseragam lengkap ala hansip Jumlah korban yang dibantai di Bukit Tengkora Ada 170 orang Termasuk 2 orang gerwani Usia proses eksekusi yang disebutnya Berjalan antara 30 menit dan 1 jam Para petugas pos diantaranya polisi Kemudian menerima laporannya Dia mengingat ada 170 orang dari Sigli Yang dieksekusi di 3 tempat Orang-orang yang dibantai itu termasuk 2 orang anggota gerakan wanita Indonesia Gerwani asal kota Sigli Dan sekitarnya Dia menyampaikan bahwa pembantian itu bisa dilakukan pada tiap malam Kadangkala 1 minggu 1 kali Malam Rabu atau malam minggu Proses pembantian berlangsung sekitar sebulan Namun Udin lupa secara persisnya Yang pasti waktunya sebelum puasa Ramadan Antara 1965 dan 1966 Jumlah perban pembantian dalam satu malam bisa mencapai 24 orang Di sekitar 10 titik di cat petung dan sekitarnya Setiap pelubang bisa berisi antara 7 sampai 15 orang Dia tidak menghitung saat eksekusi Namun dia melihat daftar laporan setelah eksekusi Dia melihat di pos bukan di tempat kejadian perkara Bagaimana cara pembantian itu dilakukan? Udin menjelaskan Orang-orang yang akan dieksekusi Duduk Kakinya masuk ke dalam lubang Algojunya di belakang atau di samping Lalu mereka digorok pada tengkuknya hingga kepalanya terpisah Kalau tidak mati Atau tidak lepas kepalanya Dipotong lagi Pegang rambutnya Potong lagi Udin pun mengetahui bagaimana cara mencari lokasi ideal Untuk memudahkan penggalan lubang pembantian Yaitu gali lubang di saluran air Supaya tanahnya tidak keras Namun pada akhirnya Udin pun mengaku Bahwa dia pun lulus pelatihan Untuk menjadi seorang Algojun Mengapa tidak ada eksekusi dengan senjata api? Seperti dia jelaskan di awal Tidak ada satu orang pun Yang dieksekusi di bukit Tengkora Ditembak dengan senjata api Semuanya digorok lehernya dengan parang Selain hemat peluru Senjata api kalau digunakan Bisa mengeluarkan suara Disinilah Udin teringat bahwa Operasi pembantian itu dilakukan secara rahasia Pada akhirnya Udin mengaku menyesal terlibat dalam proses pembantian Di perbukitan Selawah Utamanya ketika belakangan mengetahui Bahwa orang-orang yang dibantai itu Tidak semua anggota PKI Korban diantaranya adalah Orang-orang yang menjadi korban fitnah Sehingga ikut serta di bantai Di perbukitan Selawah Untuk menghindari rasa bersalahnya Dia mengingatkan isi tulisan Baras cari kertas Yaitu tab MPRS nomor 25 MPRS 1966 Tentang larangan ajaran komunisme Maksisme Udin barangkali ingin menjelaskan Bahwa keterlibatannya dalam peristiwa pembantian itu Memiliki alasan hukum kuat Sebagai pembenaran Dia pun tidak tahu Bahwa pembantian itu dilakukan Sebelum terbit nyata MPRS nomor 25 Tahun 1966 Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagarlambisundel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton